Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hutan wibah Enggak rapes Hai moket enggak judul-judul gulani Kim berikut lagi susah Mbak susah ya lagi tuh ribetan lebih saham bakal bang enak malik mola perempuan perempuan tujuannya kulaku Mbak kulaku kalah saing baik karena orang-orang sejen ku dunia yang bergabung, bergabung ketemu dudak-dudak yang melayu wadun gak dudak-dudak melayu jadi pengen gampang kabah jodohnya kah krimen kabah acarannya ku gampang gak ada duitnya krimen juga pernah ada duitnya nyolong tah ya beli jadi sampaian ku lagi apa ini mbak tadi asli mau ditumpa dudak di luar enek tadi antun turuman mbak pada bay turuman karena bay nangis nangis bareng nangis 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 ya ampun mbak nangis 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 ngomong-ngomong kembang baturi ya Enggak pribun gini Oh ya pula malah lagi diarah kemeriksa Oh dihimpun dihimpun desa kedokan bunder Oh dihimpun kondokan Dramayu ya sampai asli pribuni kemeriksa apa sih pribun dihimpun 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 kenebae cuman lagi duduk-duduk kunci kita ke padahal lagi berenak jadi hidup lagi di kelakuan kelakuan iya terus kulan iklim Renegi Punten namilasinten kula Oh namilaku cangkol Oh haba cangkol-hambat cangkol pun kenapa cangkol dari pulang ini pengen unik apa ibaratnya sejarahe niki huyut anjing jantung Oke iya sampeyan bokmenawa unik iklimpun sejarah punik dihimpun boton ya segedik-segedik lah unik jarenik maya ujimmyut cerita mbibab singaran sejarah versinya abah cangkol lawan versinya pulang itu sejen-sejen Oh iya sejarah aja bilang akan Oh nge tentu anak sejarahe iklan anak Oh riwayate ya weh sener kandeng arani eh kuyuk anjing jangkul lagi yang nyako nah ulep pengen takon mateng abah cangkol sejarah puniki klipun uniknya abah cangkol menurut karisinya abah cangkol bisa kulama bis unik tapi kurang bagus saya kulam jadi sampeyan baik eh poten apa-apa tak kumpulan setidik cerita masalah sejarah tengriki menurut sumber cerita saking sesepuh sejarah pun penik ya bangga kan abah cangkol sejarah cerita pun niki nalikap perang antara dermayu kelawan sumedang terjadi perang niki kan abah cangkol perang niku merebutakan masalah perbatasan perbatasan angkara sumedang sumedang larang kelawan dermayu Oke dermayu dados sumedang larang Oke Kang apa sang denping pin Prabu Casmita dueni tujuan kang go ngawin penari topeng saking dermayu kong abah cangkol setelah Prabu Casmita tertarik lawan topeng sing dermayu nah Prabu Casmita dueni tujuan pengen ngawin topeng mau sing sing dermayu dermayu eh eh topeng niku kadelong ayu perupawan sehingga Prabu Casmita tertarik dan pengen mempersunting eh topeng saking dermayu pun niku eh eh terus Prabu Casmita ngangkir pimpinan dermayu yaitu ibaratnya bawah ane nuju ning dermayu kanggong lamar putri mau sing ngakune yaitu putri pimpinan dermayu setelah ning dermayu penglamar mau diterima ning pimpinan dermayu tapi pimpinan dermayu ndueni jalukan jalukane orang namalian yaitu pengen ngambani di layah dermayu pengen nambah perbatasan dialih kanggong ngambani daerah dermayu gimana pas kau ini ingin ngak ngak ya sawwize ee perjanjian wis agakih akhirnya Prabu Casmita niku kawin kelawan putri dermayu kang mau ee penari topeng topeng Akhirnya terjadi perkawinan antara Prabu Casmita, Kang Mimpin Sumedangwarang, kelawanan Putri Termayu. Setelah kawin, disahakan perbatasan Termayu, dipindah perbatasan ibaratnya dipindah mundur di wilayah Termayu. Saya bisa, kalau sebulan-bulan telung-bulan lawas, Prabu Casmita ingin turuh bareng, karena kalau putri mau. yaitu ngakunya Putri Dermayu saya bisa lawas lawas kawin kalau Putri Dermayu pengen anjang sana turu bareng akhirnya turu bareng-turu bareng Putri Dermayu ibaratnya pengen turu bareng orang gelembah ini ya putri Dermayu ini ternyata Putri Dermayu ini bohong di DWK aslinya Putri Dermayu ini sifatnya lanang iya iya bukan saja ngantuk ini seru doang aneh terus Prabu Casmita ngerasa kaget setelah Putri Dermayu ini ku duduk asli wanudya akhirnya Putri Dermayu ku hondur Melayu alah maksudnya nganggok nahan wirang akhirnya Melayu hondur ning daerai Dermayu akhirnya dekajar ning Prabu Casmita melayu ning Dermayu nah setelah ning Dermayu ternyata kebuka bahwa Putri Niku yaiku duduk asli wadon ini pelipun kini sampai merupanya masih ngantuk betul seru iya merupanya matanya ratakan anu ya yang bareng emang ya wirudanya antem bayi sih kurang kera antun dongeng antun berita sejarah masa lalu masa sejarah Singwis Kapungkur nah seakhirnya ang abad jangkol terjadi peperangan antara Dermayu pelawan Sumedang Lara waw yaiku lantaran kuon perbatasan Sumedang Larang pengen ngalih maning perbatasan tetapi Dermayu nahan perbatasan kuon sebab wisdadi secara tertulis merupakan hak milike Dermayu perang terjadi bang abad jangkol oke akhirnya Sumedang Larang yang ngutus apa ibaratnya sesepuh kanggo kanggo ee kanggo bantu pasukan Sumedang layu Dermayu Dermayu kumpulan gini bang abad jangkol ya iya Sumedang Larang dueni senjata pemungkas sing berupa bapaknya iku kangdem sebut anjing jangkung hmm anjing jangkung anjing jangkung rupanya atau wujudnya gede duhur berupa anjing paham niku paham paham jangkung jangkung mauk munik kebaung dengan kebaung rakyat Dermayu merasa kewalahan jadi Dermayu merasa kewalahan merasa merasa kondur lawan pusaka mauk tapi duduk berupa pusaka berupanya jadi kok akhirnya ini Dermayu ini kok anak manusia waspada mana ini setelah geleng sing kaduan anak senjata mauk ketampuh jadi sing kaduan di serang maning pelawan senjata niku kang asma sapu jagat di dorong akan di lokasi senjata mauk akhirnya anjing jangkung ketibanan pusaka mauk akhirnya sirna tanpa kerana tempatnya ini lokasi segini ini jadi menurut sejarah puyut ini ibaratnya anjing jangkung ini ibaratnya langkah kuburannya tapi masih maujud waktu keramatnya keramat jadi ini anak putu diarani petilasan huyut tanjing jangku ibu kubur 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 ini sejarah menurut versi gula saking sumber saking sesepuh teng sesepuh sekitare kubur 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 ringkasan baik singkat mawon oke 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 jadi cerita bu lain waktu lanjut akan menonton lain waktu Mangga, pemirsa bawa katakan komentar apa Mangga di kolom komentar di sini lawan subscribe like share di Youtube Rian Tani Pro salam Rian Tani Pro selamat menuluran Rian Tani Pro terus ya mungkin sampai Mangga lanjut buat dueni tujuan atau kelakuan sudah ada jarah ya memang enggak lagi kelakuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati